Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi bareng saya Ulan Sari nah di episode kali ini saya pengen share sedikit ya mengenai diri saya ya podcast kali ini saya bercerita tentang diri saya bisa dibilang sesuatu yang jelek dari saya itu ya akan kukasih tau ke kalian bahwa jeleknya saya itu gini apa cuman saya yang ketika nih om paham ya dari kecil aku udah bareng-bareng sama orang itu temannya seorang teman kita akra banget akra banget main bareng terus pokoknya di sekolah dia makan apa kita juga makan apa gitu ya pokoknya kemana-mana bareng lah ya jadi pas entah 10 tahun kemudian ya bertahun-tahun kemudian ya istilahnya udah kayak punya kesibukan masing-masing udah lama gak ketemu pada akhirnya ada satu kesempatan kita diketemuin gitu kita bertemu entah itu acara apa atau apa disitu malah ngerasa kayak jadi sungkan jadi kayak malu jadi gini aku kalau aku aku nih ketemu sama teman SD ku nah sekarang kan kita udah umur ya umur 26-an lah ya 26-27an gitu dan ketika aku ketemu sama dia contoh nih aku yang melihat dia dia gak ngelihat aku aku tau dia temanku dan bahkan aku tau dia teman kecilku yang aku akrabi banget dulu nah karena sekian lama gak ketemu yaudah aku kayak diem aja pura-pura gak liat jelek banget ya sifat yang kayak gitu dan aku aku ngalamin itu gitu ya bahwasannya aku melihat temanku tapi karena aku malu aku malu ya bukan karena aku sombong loh jadi disini dua hal ini aku lemain banget aku dilema banget karena kedua hal ini aku sombong atau aku malu sih gitu jadi kayak gak habis pikir aja ini kan temanku dulu cuman karena aku yang melihat dia duluan karena aku malu untuk sapa dia ya aku khawatirnya nih dia karena gak tau aku jadi dia kayak siapa ya gitu aku tuh kayak jadi sebelum aku sapa aku udah berpikir yang gak enggak nanti responnya gitu ah gimana sih jadi kayak udahlah gitu kayak jadinya pura-pura gak liat padahal aku ngeliat jadi kayak udahlah pura-pura gak liat aja tapi apa jadinya aku sempet kayak mikir gini apa jadinya kalau dia ngeliat aku ya mungkin gak sih kalau dia bakal ngatain aku ngecap aku sombong gitu padahal hasilnya enggak hasilnya aku malu malu doang itu doang malu doang jadi kayak buat nyapa duluan tuh ya ampun mikir banget heran aku pun gak habis pikir sama diri aku sendiri ini loh yang gak aku habis pikirin tuh ya sifat jeleknya aku tuh itu gak habis pikir kecuali dia lebih dulu nyapa aku terus aku tau dia yaudah ya responnya bakal baik gitu karena gini aku pernah ngalamin nyapa duluan temenku itu temen lama ya ya pada akhirnya kayak entah dia pura-pura gak kenal apa gimana karena udah kayak laga-laganya dia udah sombong jadi kayak mau nyapa duluan aku kayak udah lah gitu baru satu orang yang kayak gituin gitu jadi pada akhirnya merembet merembet ke yang lain gitu kayak gitu guys ya itu dia tadi ya aku ya begitulah orangnya kacau itu jeleknya aku nah berikutnya jeleknya aku lagi adalah contoh nih di jalan kayak ada seseorang minta itu apa jadi kayak istilah tolong menolong gitu jadi aku liat kondisinya dulu kalau banyak orang aku gak mau menolong orang itu gak mau karena di pikiranku takut jatuhnya dibilang ria apalah kayak mau dikatalah atau apa yang kayak gitu gitu pikiranku tuh jadi kayak hal yang pemikiran kayak gitu yang ngalangin aku buat berbuat baik jadi aku pengen nolong orang tuh kalau emang gak ada orang yang di sekitar kayak gitu sih aku kayak gitu padahal aslinya kalau udah pakai masker kan orang gak tahu ya udah sih harusnya kita jalanin ya kayak katanya juga nyingkirin batu di tengah jalan itu tuh pahalanya masya Allah banget gitu tapi kalau ada orang di sekitaran situ aku gak mau nyingkirin batu itu aku cuman bilang kayak gini adalah mungkin bukan aku yang berhak buat mindain itu biarlah orang lain ya ampun padahal aku tuh kayak selalu banyak ngelewatin hal-hal yang baik gitu jelek banget kan sifat aku tuh jelek banget sumpah dan aku harap apa ya jangan ada yang seperti kulah ya karena sama aku sendiri pun aku gak nyaman dengan hal yang seperti ini jadi maksudnya gini dari contoh menolong orang menolong orang yaudah kalau aku lewatin itu aku gak nolong itu atau aku gak nyingkirin batu yang di tengah jalan itu pada akhirnya aku ada rasa penyesalan tersendiri dalam hati coba dari tadi aku nyingkirin itu coba aku nolongin orang ini kayak gitu akhirnya kayak menyesal sendiri parah gak sih ada gak yang sama dengan aku tapi sebaiknya jangan deh karena menurut aku hal yang gini gak baik banget kayak nyiksa batin sendiri jadi itu hal yang hal jeleknya aku dalam diri aku gak baiknya terus terus lagi gini dan aku pun orangnya itu ketika dikasih dikasih tahu sesuatu aku dikasih tahu sesuatu entah itu sama ibu entah itu sama siapapun itu sama bos mungkin kalau aku kerja sama orang ini hati aku paling gak bisa terima kalau orang itu ngasih tahunya dengan cara emosi marah gak bisa aku terima yang kayak gitu gak bisa jujur jadi udah to the point banget ya jujur aja aku kalau dikerasin kayak gitu aku malah menjadi jadi sumpah jadi aku lebih nerima hatinya lebih nerima kalau aku dikasih tahu dengan bijak dengan penuh kasih sayang jadi enak nerimanya aku lebih jadi contoh gini aku udah berbuat kesalahan sama orang itu tapi orang itu malah tetap berbuat baik sama aku disitu tuh kalau udah ada orang yang kayak gitu sama aku bakal sadar sendiri jadi kayak aku disadarin tanpa emang harus disadarin kayak gitu tapi kan memang ada orang yang disadarin itu emang harus dikerasin kan tapi kalau aku enggak bisa kayak gitu aku harus disadarin itu dengan ya dengan kebaikan dengan kelembutan dengan kasih sayang dengan begitu begitu aku tuh karena jujur kalau aku dikerasin aku di diberitahu sesuatu dengan nada emosi nada apa ini hatinya gak bisa nerima jadi kayak balik marah juga gitu jadi please buat kalian yang tahu aku tuh please kalau kalian pengen aku ngedengerin kalian contoh nih aku melakukan kesalahan mungkin atau apa ya kasih tahu aku tuh dengan penuh kasih sayang dengan bijak layah itu aku baru nerima sumpah jadi bener-bener hatinya tuh gak pengen di dihasut dengan cara amarah emosi pokoknya jalan-jalan gak bisa harus dengan kayak kasih sayang lembut bijaksana uh udah kesentuh banget jadi emang harus di kasih sentilan yang kata-kata bijak kayak gitu baru nerima banget gitu karena kalau orang itu mungkin marah dan itu pun dia marah karena perbuatannya sendiri gitu karena kekesalannya sendiri yaudah aku pun bakal balik marah kayak gitu kenapa aku gak berbuat kesalahan juga kadang ada orang orang yang seperti itu hal kecil pun bisa menjadi emosinya dan entah masalahnya siap entah masalahnya sama siapa aku yang disodorin emosinya itu aku paling gak bisa digituin sumpah jadi begini jeleknya aku nih aku dulu pernah kerja sama orang udah udah banyak sih pengalaman kerja udah pernah kerja di warung pernah kerja di warung joto pernah kerja di toko sepatu semua semua pokoknya pahit manis hidup udah aku rasain aku kerja sama orang-orang ada yang baik maksudnya ada yang baik dan ada yang ya gitu-gitulah yang gak usah disebut nah gajinya tinggi aku tapi kalau aku gak nyaman dalam arti gaji tinggi nih ya gaji tinggi tapi bosnya suka marah suka apa-apa pokoknya marah aja jadi kayak gak ada apa-apa tiba-tiba marah kayak karyawan apa sih jatuhnya salah mulu bos selalu bener ya kayak gitu lah ya sistem kerja bos selalu bener yaudah jeleknya aku meskipun gaji tinggi kalau aku bener gak nyaman sama orang itu ya aku bakal pergi ninggalinnya dan jeleknya gak bilang baik-baik malah emang setelah nerima gaji udah aku gak masuk lagi besoknya gak ada omongan kayak gitu itu jadi jeleknya aku tuh jeleknya aku tuh dari dulu kayak gitu kecuali bosnya emang udah baik baik sama aku dan aku udah ngerasa dia kayak kakak lah atau apa ya aku akan bicara baik-baik bahwasannya mungkin pengen istirahat dulu atau apa kayak gitu sih jadi aku sih lebih milih gaji cukup lah ya dan bosnya juga baik gitu pengertian jadi kayak bisa dianggap kakak juga temen juga kan ada bosku yang seperti itu dulu dan aku udah lost konteks sih padahal pengen tau dia sekarang dimana tapi ya jadi seperti itu ya temen-temen aku share sedikit kejelekan aku ini ya agar apa ya bisa jadi pelajaran semoga gak ada wulan-wulan di belah wulan-wulan berikutnya kayak aku nih parah banget sih kalau menurut aku kayak gini jadi itu ya jeleknya diriku yang pengen kuser kalian semoga ambil sisi baiknya buang sisi buruknya dan semoga cerita aku kali ini respon kalian baik dan apa ya ya aku juga nge-share ini apa ya biar kayak kelampiasin aja sih rasa ini tuh selama ini kayak jadi beban pikiran banget kok aku begini ya kok aku begini ya kok aku gini sih kayak gitu-gitu sih jadi yaudahlah aku jadiin podcast aja cerita semoga ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua aku yakin kalian adalah pendengar yang baik terima kasih sudah mengikuti channel saya jangan lupa like komen dan subscribe salam kenal semua ya aku mulai dari kota mamuju sulasi barat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bye